Intro Jadi uang 2 triliun itu kalau dibagi untuk seluruh penduduk sumsel yang berdasarkan sesus penduduk 2020 ada sekitar 8 juta orang maka masing-masing bisa menerima sekitar 250 bagaimana setuju kalau 2 triliun kita bagikan semua warga-warga itu sangat bagus tapi itu khayalan luar biasa dan keras sekali amanah yang jumlah dari uangnya sebesar dan ini kan harus saya bertanggung di orka suapisi arah akan bisa membiayai tes 2,5 juta orang uang tersebut juga setara dengan bansos tunai dengan untuk 6,6 juta keluarga dengan nominal 300 ribu rupiah jika digunakan kalau kita bangunkan LRT LRT ini satu kilometer itu berapa tadi 458 miliar atau 500 miliar berarti 2 triliun itu untuk membahkut 4 kilometer LRT ya Pak Herman ya kalau dibelikan batu itu berapa banyak batunya Pak Herman jadi tinggal Anda pilih atau kalau vaksin itu 1 orang 1 juta 2 kali vaksin 2 juta berarti cukup untuk vaksin gratis bagi seluruh warga sukses aku nanti vaksin tak duit tidak sejuta untuk membeli vaksin Sinovac jumlah tersebut bisa mendatangkan 10,4 juta dosis seperti di lansir Bioparma bahwa harga setiap dosisnya adalah 192 ribu yang kemungkinan kita perlu dibantu dengan apa ini Pak berbeda lalu 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 yang yang lalu 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 untuk membangun rumah sakit berbatukan pada 400 miliar untuk rumah sakit darurat COVID-19 vlog akan bisa digunakan untuk membangun 5 rumah sakit saya sudah searching di google itu didapat informasi kalau membangun rumah sakit dengan kapasitas 50 tempat tidur itu akan juga dibutuhkan antara 100 sampai 200 miliar saya katakanlah 200 miliar berarti 2 triliun cukup membangun 10 jumlah sakit tapi pohon maaf ini bukan masukan ini hanya pendapat sebagai rakyat kecil yang jangan hati tidak doakan semoga dan nanya segera di proses dan kita berkata saat ini proses kontras beran dan dibahas bagaimana mekanismenya karena pencarian dana buat triliun itu bukanlah hal yang mudah apalagi ini bukan begitu dari mungkin rekening pribadi keluarga almarhum agi ditio kepada rekening pribadi prop eko intraheri bagaimanapun prosesnya yang kita harapkan adalah bisa berjalan dengan lancar termasuk juga nanti proses penyalurannya dan juga bagaimana dana itu nanti bisa dimanfaatkan dalam penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan terima kasih kepada keluarga besar almarhum agi ditio kita kirim doa untuk almarhum agi ditio dan juga putranya Pak Johan yang merupakan teman akrab dari Profesor Eko Indraheri yang juga sudah dipanggil oleh yang maha kuasa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih